What's up guys school fans, welcome back to Time Out Kyle Kuzma mengambil extension ini Karena tadinya gue mikir dia akan mencoba To write this out, mungkin test the water saat lagi free agency Because I have a feeling that he is bound for a big season Siapa tau kalau memang dia nanti jago banget musim datang ini Dia bisa mendapatkan gaji yang overpaid somewhere Tapi ternyata dia kayak lebih pengen mendapatkan gaji sekitar 13 jutaan dolar Setiap tahunnya dari Los Angeles Lakers Asal dia bisa tinggal dan menikmati hidupnya di LA Oke, Kyle Kuzma ini merupakan salah satu pemain muda Yang sangat disayangi sekali sama Lakers Karena kita tau dulu saat mereka melakukan trade untuk Anthony Davis Dia kokoh banget untuk gak nge-trade si Kyle Kuzma Dan ini berbuah hasil manis sekali menurut gue Kyle Kuzma rookie yearnya sih gila banget sih Dia bagus banget di rookie yearnya dimana Dia memiliki rata-rata 16,1 point per game dan juga 6,3 ribam per game Dan setelah itu sophomore yearnya dia averagenya 18,7 point per game Walaupun saat ini mungkin banyak orang yang bilang Wah, kayaknya Kyle Kuzma regressing nih sekarang ini Dimana rata-rata ini turun menjadi 12,8 point per game dan juga hanya menembak 31% dari 3 point line And of course ini juga berpengaruh karena menitnya dia pun turun tahun lalu musim lalu ini Dia averagenya hanya 25 menit per game Tapi kalau gue bilang Kyle Kuzma ini improve permainannya malahan Dia udah mulai mencoba mengerti bagaimana untuk bermain next to LeBron, next to AD Jadi dengan harga 40 juta untuk 3 tahun ini menurut gue this is a great deal for both sides Kenapa gue bilang seperti itu? Tadi kalau gue baca, harga ini itu bisa membuat Kuzma itu tradable in the future Ini karena harganya masih oke kayaknya ya Jadi kalau misalkan Lakers punya plan yang lain Dia bisa untuk nge-trade Kyle Kuzma itu gak akan susah dengan gaji sebesar ini Sedangkan untuk Kyle Kuzma sendiri menurut gue Ini 3 tahun, ini gak terlalu jangka panjang Dan dia akan memiliki player option ya Kalau gue gak salah di tahun ketiganya Dimana nanti dia saat berumur 28 tahun Saat dia lagi prime Dia juga bisa menjadi seorang free agent Dan mungkin disitu dia akan mendapatkan kontrak yang mungkin sebesar 100 juta Ataupun 120 jutaan Kalau memang dia bisa bagus dan juga bisa konsisten untuk Los Angeles Lakers beberapa musim ke depan ini So I think this is a great move Dan gue belah sih Kyle Kuzma musim datang ini Udah ada di fantasy team gue nih Gue udah langsung ambil dia Tadi gue mikir wah kok kontrak akhir nih Kyle Kuzma musim mendatang nih bakal gila banget Tapi gue rasa sih walaupun dia udah tahan kontrak dengan Lakers Kalau gue liat dari performanya di preseason kali ini sih Kayaknya dia bisa lah average sekitar 15-16 point per game nantinya untuk Los Angeles Lakers Jadi kita tunggu aja Gue yakin di Indonesia juga baik banget sih defense-nya Kyle Kuzma Dia tinggal perlu improve tuh defense-nya dia aja dan juga decision making-nya sih Kalau 2 itu bisa dia improve Man, dia solid banget sih menurut gue sih untuk di NBA Dan ini salah satu pemain muda terbaik juga sih Oke, itu dari Lakers kan kita pindah ke Utah Jazz Dan mereka juga baru aja memberikan max kontrak untuk senter utamanya mereka Yaitu Rudy Gobert Dan ini sejarah kontrak terbesar untuk senter Dimana dia mendapatkan gaji 205 juta USD untuk 5 tahun Ini merupakan kontrak yang aktif terbesar ketiga Setelah Yanisata Tukumpo dan juga Russell West Berikutnya kepercayaan yang luar biasa sekali Dibelikan sama Utah Jazz Kita tau insidennya musim lalu Itu gara-gara Rudy bulan Maret tapi dia menyelamatkan banyak orang sih jujur aja Tapi itu membuat sedikit keributan dan juga chemistry-nya Utah mungkin sedikit terganggu Tapi kali ini kayaknya semua udah di-resolve Semuanya udah kembali normal Kita tau mereka itu kemarin sampai di first round ya Sayangnya kalah sama Denver Nuggets di comeback juga 3-1 Kayak Clippers gue Mirip-mirip Tapi yang pasti Sekarang ini Utah Jazz sudah lockdown Dah secured their two stars Yaitu Donovan Mitchell yang juga sudah mendapatkan extensionnya dia Dan sekarang juga Rudy Gobert Jadi 5 tahun ke depan menurut gue Utah Jazz akan kompetitif sekali di Western Conference Mungkin mereka sebisa mungkin mencoba mencari pemain Mengelilingi dua pemain ini Dengan bintang-bintang lainnya Role player lainnya Agar bisa membantu Utah Jazz bisa masuk ke NBA Files Untuk offense Talenta offense-nya Donovan Mitchell Nggak usah diragukan lagi Dia mencetak 50 poin Nggak usah 2 kali atau 3 kali Itu di NBA Playoff Jadi untuk offense di take care sama Donovan Mitchell Sedangkan untuk defense Ada Rudy Gobert Yang sudah dua kali menjadi defensive player of the year in the NBA And of course tahun lalu Kok gue nggak salah ya Average itu adalah 2,2 blocks per game Jadi offense dan defense-nya sudah ada Tinggal role player-nya aja Dan sekarang kita tahu Ada Mike Conley Joe Ingles Ada lalu juga Jordan Clarkson Boyan Menurut gue Dengan pemain-pemain role player seperti itu Utah Jazz punya kesempatan sih Untuk masuk ke Western Conference Finals Menurut gue sih musim datang ini Nah Yang menarik gue baca adalah Para fansnya Jazz tuh seneng Dua pemain ini sudah di lockdown For 5 years Katanya menurut mereka Daripada kita nungguin free agent Itu nggak banyak sih Katanya dalam sejarahnya Free agent yang tertarik ya Untuk pindah ke Utah Jadi sejarahnya gue baca Katanya menurut mereka itu adalah Carlos Boozer Dan juga Joe Johnson katanya adalah Free agent terbaik yang pernah ke Utah Jadi gue baru sadar juga sih Mungkin bener juga sih Walaupun tim yang lumayan sukses Tapi nggak banyak sih free agent yang tertarik Untuk pindah ke sana Jadi dua pemain ini Menurut mereka It's better Daripada Kalau mereka harus go through Apa namanya Rebuilding Katanya kalau rebuilding itu Nggak ketahuan Bisa berapa lama selesainya Jadi Congratulations untuk para fansnya Utah Jazz I think Utah Jazz Gonna do really well In the future Di Western Conference Oke Next Berita dari Los Angeles Clippers Clippers ingin Memainkan triangle offense Untuk Kawhi Leonard Jadi kita tahu pelatihnya Clippers Ada Tyron Lu Dimana dia ini ingin menggunakan Triangle offense untuk Kawhi Seperti Kobe Bryant Dan juga Michael Jordan Kita tahu Tylu main bareng Kobe Main bareng Jordan juga Sedangkan dia juga pernah dilatih Sama Phil Jackson Dan kita tahu Phil Jackson itu Pake ini Dapet sebelah cincin juga Jadi mungkin bisa ditiru juga Ini tapi gue nggak tahu Udah kuno atau nggak Karena Carmelo Anthony Itu pernah sekali Seinget gue mengeluarkan statement Bahwa triangle offense Udah nggak berusia It doesn't work anymore In the NBA Gue penasaran Bagaimana nanti Tylu mau menginstall ini Karena Ini akan menggunakan Mid-range gamenya Kawhi banyak sekali Dan kita tahu Mid-range games Is a lost art In the NBA Tylu bilang Kenapa kita nggak pake Kalau orang-orang udah nggak pake Jadi itu adalah Argumennya Kawhi tahun lalu Mengambil 325 tembakan Dari mid-range Nah itu ada di ranking 4 Pemain nomor 4 Yang terbanyak Untuk ngambil mid-range shot Dan mungkin Tahun ini Dia akan menjadi nomor 1 Bisa aja Tapi triangle offense itu ya Itu lumayan sulit loh Menurut gue Untuk dijalankan Itu butuh beberapa tahun Untuk adaptasi dulu ya Tapi gue nggak tahu Sekarang ini Apakah akan dibuat lebih simple Mungkin sama Tylu Dan menurut gue Yang punya pegangan Peranan paling penting Selain Kawhi Adalah Paul George Dalam hal ini Karena saya tahu gue Triangle offense itu Harus involve Ya kita anggapnya Jordan sama Pippen lah ya Tapi kita nggak mau bandingin Kawhi sama Paul George Bagi Jordan sama Pippen Tapi dua pemain Duo ini harus pinter sih Dalam memainkan Offense-nya mereka Tapi kalau gue bilang ya Masih ya Kalau dalam deep down gue Itu Clippers Masalahnya bukan Offense-nya Tapi masalahnya Mereka nggak punya Playmaker Itu aja sih Mereka tuh butuh Playmaking point guard Untuk bisa mengatur Tempo dan offense-nya mereka Dan kayaknya juga Triangle offense Mungkin butuh playmaker Yang bagus kali dulu Kalau Bulls ada Ron Harper Kalau Lakers ada Derek Fisher Clippers Patrick Beverly Kayak ada kurang ya Tapi itulah dari Clippers gue Hopefully it will work Karena gue expect Clippers gue Ya bisa compete Untuk NBA Championship Oke Sekarang kita akan share Ini ada sebuah poster Instagram feed Dari The Score Dimana mereka memprediksi Beberapa pemain Yang mungkin bisa memiliki Breakout season Gue akan sebutin dulu Namanya ada Ludo Ada SGA Ada Talent Horton Tucker DeAndre Hunter Michael Porter Jr Cam Radish Colin Saxton Gary Trent Jr Kobe White Dan juga Christian Wood Nah Kalau gue disuruh pilih Dari list tersebut Jelas gue akan memilih SGA paling pertama Karena SGA akan menjadi First option nantinya Di Oklahoma City Thunder Lalu gue juga akan memilih Kobe White Karena kalau kita lihat Kobe White ini Sama Zach Levin Kayaknya chemistry-nya Udah menjadi satu Dan kayaknya juga Coach Billy Donovan Suka nih dengan permainannya Kobe White Dan juga energinya dia Dan kita tau musim lalu pun Dia sebenernya tuh udah mulai tuh Udah bisa nyetak 30 poin 28 poin Secara konsisten Jadi gue gak akan kaget Kalau season depannya ini Juga Kobe White Akan average Mungkin 20 poin per game Untuk Chicago Bulls Tapi kalau kalian punya Prediksi lain Kalian bisa tulis aja Di comment section Menurut kalian siapa nih Yang akan memiliki Breakout season Banyak banget sih Mungkin ada Nggak ada di list ini juga Karena menurut gue Dan diri gue sendiri pun Juga bilang Mungkin Darius Baisley Bisa memiliki Breakout season Karena menurut gue Darius Baisley juga punya Kesempatan besar nih Untuk bisa aja menjadi Third option Atau second option Mungkin Di Oklahoma City Thunder Kita tau dia Pemain muda yang sangat berbakat Dengan tembakan Three point shotnya Dia juga sangat atletis sekali Jadi gue excited sih Untuk melihat Oklahoma City Thunder Di musim mendatang ini Oke Sekarang ini Kita akan pindah Ke basket lokal Jadi ada dua berita Kalian pasti udah tau Beritanya apa Yang pertama Ada Galang Gunamuan Ini salah satu nomini Untuk defensive player of the year Dia akhirnya Kembali lagi Ke Bima Perikasa Jogja Ini gue lumayan kaget Karena gue gak pernah nyangka Galang itu akan keluar Dari Lurf Surabaya Kemarin ini Karena dia udah latihan Di Surabaya Dan juga udah ikut Untuk tanding Bersama lawan Pasifik juga Jadi lumayan kaget Jujur aja Gue gak tau sama sekali Rumornya tentang ini Kecuali kemarin Sempet dikabarin saja Sama salah satu pelatih Di Jogja But Terus kemarin juga Ada drama dikit Katanya Ada media yang Mengumumkannya Terlalu cepat But Sekarang kita balik lagi Ke topiknya Galang Gunawan Galang ini Memberikan Solusi Untuk kekurangannya Bima Perikasa Jogja Kemarin ini Karena seperti gue bilang Bima Perikasa Jogja itu Kurangnya memang Seorang big man yang solid Karena kita tau Pemain-pemain mudanya mereka Boleh dibilang Yang guard-guardnya Juga bagus-bagus semua kan Ada Tivan Ada Nuka Indra Muhammad Ada Radit Mereka udah tinggal Big man aja Walaupun Restu Menurut gue Restu pun Capable banget Dia bisa banget Pasti untuk Memainkan peran Sebagai big man Untuk rebound Dan juga untuk Defensa Bima Perikasa Jogja This is a big Big pick up Menurut gue dengan Pick up ini Sekarang Bima Perikasa Jogja itu Punya seorang leader Dan juga punya seorang Rebounder yang solid Dan coach David Singleton Ini menurut gue ya Dia tuh pasti akan Bisa banget Menggunakan Pemain-pemainnya dia Sampai maksimal Skillsnya Keluar semua Kemampuannya Dan Bima Perikasa Jogja Bener-bener akan Menjadi dark horse Nantinya menurut gue Di IBL 2021 Dan sekarang yang terakhir Kita akan ngomongin Tentang Sandi Keceng Atau Sandi Kusuma Kita tau Ini udah Sebenernya dari bulan lalu Gue udah tau ya Dia tuh udah latihan Bersama Lurv Udah lumayan lama Tapi gue menunggu dulu Sampai mereka Melakukan pengumuman Akhirnya Kemarin diumumkan Secara resmi Bahwa Sandi Kusuma Akan bergabung Bersama tim Lurv Keceng Kita tau Kita liat dari Lurvnya dulu ya Lurvnya itu Kayak ilangan pemain Lumayan banyak ya Daniel Wenas Galang Itu yang gue I inget On top of my head Gue gak tau Mereka kehilangan siapa lagi Jadi Sekarang komposisi timnya Lurv ini Lumayan unik menurut gue ya Jadi Gue gak tau nih Number one optionnya Untuk scoring Siapa Musim mendatang ini Ya And that's my question Karena kita tau Kalo musim lalu Ada Daniel Wenas Mungkin ataupun Ada pemain asing kan Masih ada Michael Kolowole And Simon Goodman Yang bisa Memberikan mereka banyak poin Nah Ini sekarang Coach Bedu Harus bisa Apa ya Harus bisa Mencari formula Yang pas Untuk bisa memotivasi Anak-anak muda Dan ini kan Kita tau yang senior Mungkin hanya ada Mas Wenda Kevin Moses Boleh bilang udah senior kali ya Sekarang ini di tim Lurv Surabaya Dimas gue gak tau Apakah Dimas akan main lagi Atau tidak Jadi Karena mungkin Keceng kali Yang akan menjadi Number one option Jadi Keceng akan Mengemban beban Untuk mencetak poin Yang lumayan banyak Keceng itu terakhir Bermain di Challenge Night BBM ya Untuk di Thailand Waktu itu Ini agak unik Karena kita tau Keceng pun Sudah mulai Berumurnya udah lumayan menanjak Jadi gue harapkan fisiknya Dia masih kuat Untuk bermain sekitar 25-30 menit nanti Untuk Lurv Surabaya Dan pasti Tim-tim akan fokus banget sih Untuk jaga Keceng nantinya Karena kita tau Keceng adalah salah satu shooter Terbaik tetap ya Di Indonesia menurut gue Dan menarik sih Kita liat Keceng Kembali lagi ke IBL Ini kita udah tau Banyak banget Pemain yang comeback lagi ke IBL So it's supposed to be An exciting season Untuk 2021 nanti But Gue penasaran But give me Dio Tirta Men Give me Dio Tirta Menurut gue Dio Tirta Gonna have a big year For Lurv Surabaya Semoga gue gak salah Tebakan gue Itu adalah harapan gue Karena gue tau Dio Tirta itu adalah Shooter juga yang sangat Wah gila gokil sih Range-nya jauh Lalu juga kepercayaan dirinya tinggi Walaupun dia musim lalu Hanya seorang rookie Tapi menurut gue Dia udah Ini sih Udah comfortable Bermain di sistemnya Coach Bedu Apalagi kita tau juga Coach Bedu Paling jago lah dia Kalau memoles pemain-pemain muda Jadi gue gak akan kaget Kalau nanti akan banyak surprise juga Dari penampilannya Para pemain mudanya Team Lurv Dan kita juga tau Kayaknya masih ada Yurifan Hosen Damn I wish I know all the rosters sih Gue Gue menunggu sih IBL untuk mengeluarkan Roster terakhir Gue tau baik banget Yang request gue Kayak dong Bahas semua kekuatan Team-team IBL Gue belum ada Rosternya Kan gue udah ada Complete rosternya Mungkin Gue akan review sedikit Kita bisa Bahas dikit Demi sedikit Tapi Itu yang gue tunggu sih Hasil roster terakhirnya Akhirnya gak ada perubahan lagi Ambil sekarang aja Gue gak tau Jamar main dimana Tapi kok feeling gue Feeling gue nih ya Mainnya di Lur Surabaya Tapi main juga Satria Muda tuh Masih ngasih satu Instagram post Yang gak ketahuan Pemainnya siapa Itu gue juga akan takut Gue takut itu jamar Tapi kok gue sih Harapannya tetap Kayaknya sih Semoga jamar Mainnya di Lur Surabaya ya So Itu aja Nanti besok kita ketemu lagi Thank you so much Yang sudah menonton Time-outnya hari ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Gue juga tadi Abis nge-post vlog again Jadi kalau ada yang Belum nonton vlognya Kalian bisa langsung nonton aja Klik disini kali ya Disini ntar nih videonya Once again Time-out gang Thank you so much It's always fun Talking about basketball Bersama kalian Dan of course Besok kita harus ngomongin Preview nih Untuk NBA Yang tinggal 2 hari lagi Gak sabar sih Untuk opening night Walaupun opening night Gue kayaknya gak bisa nonton Karena Maren ini gue punya rencana Memang hari Selasa itu Nanti di Amerika Gue mau nonton Pick up game Pick up game-nya Kemarin gue udah liat List namanya Lumayan Seru kayaknya Dan salah satunya Kayaknya ada Brandon Jawaro Yang akan datang Jadi gue harapkan Pick up game-nya itu Bisa terjadi Dan gue bisa ngeliput Amin Oke time out gang Abis ini gue mau tidur Sudah mau jam Setengah 12 Setengah 11 malam nih Udah mau jam 11 actually Mau tidur So thank you so much For watching Thank you so much Man for Always following my journey And everything I really appreciate Your support Kemarin juga support-nya Untuk time out kemarin Komen-komennya juga keren banget So I really appreciate Time out gang So thank you so much Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa subscribe Thank you for watching I'll see you guys tomorrow Peace